Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Dikimata Vlog Dan ini video kali ini di Dikimata Vlog Kembali mereview bilet murah lagi guys ya Bukan Dikimata Vlog Kalau bukan mereview lampu tembak Kemudian lampu bilet yang Harganya murah-murah terjangkau ya guys Untuk semua kalangan Kali ini Dikimata Vlog akan mereview Lampu bilet dari Jerezin LED Ini adalah bilet J2,5 inch Lensanya sudah blue range Dari brand JTC LED Lampu ini dijual Dengan harga yang cukup terjangkau Dan tentunya untuk kelas bilet Ini cukup murah Harganya Rp305.000 Ini sudah 12 Terjual 12 minit maksudnya Atau 12 piece terjual Jadi menurutku buat teman-teman Mungkin mencari yang 2,5 inch Salah satunya yang bagus Dari JTC LED ini guys Kalian bisa cek link Pembelian yang ada di deskripsi Link pembelian dari Produk JTC LED Ini guys Oke Langsung aja Berlaman-laman Daripada permasalahan Langsung kita buka guys Seperti apa sih Isi lampu Dari JTC LED Jadi yang 2,5 inch Ini guys Wow Udah wow Aja nih guys Oke Ini kita lihat Sudah ada Langkus Kabel selenoidnya 2 piece Kita buka guys Teman-teman juga Dapat pelengkapan ya guys Ini pelengkapan Pemasangannya Oke Kita buka ya guys Kita buka Ini lensanya Cake banget Ini lensanya sudah Blue lens guys Atau lensa biru Teman-teman Detailnya Detail lampunya Ukurannya 2,5 inch Ini soffetnya Bisa ke H4 Bisa guys Bisa masuk guys ya Dan Di bawahnya Sudah ada Kipas pendingin Pastinya Ini ada 2 kabel Selenoid Kemudian Ada Kabel utamanya Yang berwarna Biru dan merah Langsung aja Jadi pada penasaran Aku sih Kalau bilet-bilet Seperti ini Makin disini Makin penasaran Karena banyak banget Bilet-bilet yang Harganya terjangkau Namun Kualitasnya juga Enggak murah Langsung aja Kita tes Untuk Berapa sih Wattnya Dari Lampu bilet Di tes LID 2,5 inch Oke guys Teman-teman bisa lihat ya Tegangan aki Atau Tegangan wattnya Disini 14,3 volt Kita tes Untuk yang pertama Ya Dapatnya Berapa guys Oke Oke Ini posisi Low beamnya 33,2 watt Ya guys ya Cukup besar guys Kalau untuk ukuran Lampu bilet Ini sih Sudah lebih dari cukup guys Dibandingkan dengan Lampu standar Tentunya guys ya Oke Ini kita dapatkan 33 watt guys ya Kita tes Untuk yang High beamnya Seperti apa Ini high beamnya ya Guys Disini kita bisa lihat Untuk High beamnya Disini kita dapatkan 46,6 watt Tegangan Di 14 volt Wow Ini untuk Kelas-kelas bilet Di harga 300 ribu Cukup bisa bersaing Dengan bilet-bilet Yang lain Tentunya guys ya Tentunya Penasaran lagi guys Semakin banyak Bilet-bilet murah Berbagai ukuran Berbagai bentuk Ini 45 watt Untuk High beamnya guys Langsung aja Kita tes Di outdoornya guys Seperti apa Lampu dari GZ LED Yang bilet 2,5 inch Oke Jadi seperti ini Posisi Lampu Bilet Dari GZ LED Yang 2,5 inch Disini Yang pertama Kita lihat Jalan yang sangat lebar Pasti Itu biletnya Lebih-lebih Karena lensanya besar 2,5 inch Kemudian Dan dia mempunyai Titik tebal disini Dan ini Salah satu bilet Yang aku suka banget Karena Bilet yang aku suka itu Ada Titik tebalnya Di ujung Sehingga Kalau dipakai di jalan Itu sangat-sangat enak Dan selanjutnya Dia ada Biru-birunya Karena dia lensanya Blue lens Langsung aja Kita tes Pakai luxmeter Berapa Yang didapatkan Di titik tebal ini Oke Kita tunggu stabil dulu guys Oke Disini Kita dapatkan Untuk luxmeternya 8300 lux Untuk Posisi Low beamnya guys Sangat tebal Sekali guys Disini Ini tipis Nah Ini tipis Nah Semakin ke bawah Dia makin tipis Karena ini adalah Kantong Doraemon Titik tebal Dia tadi Di ujung sini Sampai di 8000 lux Sangat-sangat Tebal sekali Untuk ukuran Rensah 2,5 inch Ini sangat-sangat Mantap sekali Kita tes Untuk High beamnya Oke Kalau untuk High beamnya Disini Kita bisa lihat Teman-teman bisa Nilai sendiri Untuk cahayanya 8100 lux Turun Sedikit banget Daripada yang Posisi low beam Ya guys ya Jadi kalau Low beam itu Sinarnya Rata Ya Rata Nah kalau High beam dia Ditambah Tumpuk lagi guys Ya Nih Jadi ada Seperti ini Untuk high beamnya Perasanan banget lah Kalau di outdoor itu Beda guys Kalau di indoor Seperti ini Kalau di outdoor itu Kita bisa lihat Langsung Untuk cahayanya Langsung aja kita Tentang di outdoor Untuk cahaya Lampu bilet Dari JTZ LG 2,5 inch Beuh Mantap banget Bukan kalian-kalian coy Sinarnya Gila luar biasa banget Mewah sekali guys Ini sinarnya Satu lampu aja Dari bilet Murah Harga 300 ribuan Bukan 300 ribuan An 300 ribu pas Ini guys Sinarnya semewah ini Dan setebal ini guys Biletnya guys Itu lampu Mitsubishi guys ya L300 Dan ini lampu kita guys Satu lampu aja Dari bilet 2,5 inch Dari JTZ LED guys Ini Cut offnya Sangat-sangat rapi banget Terlihat disana guys ya Cut offnya Sangat-sangat rapi banget Dengan low beam Di 35 watt Sangat-sangat mantap sekali guys Cut offnya Sangat rapi banget Dan bentuknya ini 2,5 inch Inch Jadi cukup besar banget Buat teman-teman kan Sekarang lagi trend Bilet Bilet Yang super-super mantap Tapi harganya kan Cukup mahal Ini cukup 300 ribu aja Sinarnya semewah Dan seterang ini guys Bukan kaleng-kaleng banget Sangat-sangat mantap sekali Kualitas Satu lampu aja Dari Bilet 2,5 inch Dari JTZ LED Ini Si mamang Gak ada lampu guys Kita bantu ya guys ya Kita naikin lagi tuh Tuh Sampai ke ujung Sano guys Ini jaraknya Sangat tembus Di 100 meteran guys ya Ini posisi low beam aja Super-duper mantap sekali Dan cut offnya Terbilang sangat-sangat Rapi sekali guys ya Tuh Mewah banget guys Satu lampu aja Satu lampu aja dari JTZ LED Oke Seperti yang aku sebutkan tadi guys Dia memiliki titik tebal disini Inilah fungsinya Kenapa Bilet itu yang aku suka Ada titik tebal disini Untuk mempermudah kita guys ya Ketika Hujan ya guys ya Atau ketika Lampu dekat seperti ini Di atasnya tuh tebal Jadi Penglihatan kita tuh enak banget Ngelihat yang di ujung sini guys Tuh Itulah tadi fungsi yang tebal Di 8000 lux tadi guys Disini Ini sangat-sangat mewah guys Bilet harganya 300 ribuan guys Gak perlu bilet juta-jutaan Gak perlu bilet-bilet harga Dia yang harga-harga mewah Kalau teman-teman mencoba aja 300 Ambil bilet ini guys Meskipun murah Tapi kualitasnya gak mulahan Mantap sekali guys Buhduh Parah Gila coy Mewah sekali ini biletnya Oke guys Jadi seperti ini guys Cahaya low beamnya tadi guys Mantap sekali guys Itu cut offnya ya Teman-teman bisa lihat sendiri tuh Dibandingkan dengan lampu motor Lampu standar motor Tuh Itu lampu VKR guys ya Tuh Lihat Gila boy Sangat-sangat mewah sekali cahayanya Satu lampu aja dari Lihat ini guys Tuh Lampu fiction standar Supra VKR Sangat-sangat Jauh berbeda guys Ini harganya 300 ribuan guys ya Dijamin Cahaya rampunya rail Seperti ini guys Tidak ada Sendingan cahaya guys ya Satu lampu aja nih kita matikan Kita hidupkan lagi Ini posisi low beam ya guys ya Nanti teman-teman bisa atur sendiri guys Ini aku hidupkan Karena tidak ada lawan Kendaraan lawan arah guys ya Kita aman Buat ngetesnya Kalau ada lawan arah ya Kita turunkan Ini posisi low beam aja guys Sebagai perbandingan ya Teman-teman bisa dilihat sendiri Dengan lampu kendaraan yang ada di sebelah kita Bang itu gak ada high beamnya kah bang Untuk lampu JTZ LED yang 2,5 inch ini Ander dong ini high beamnya guys Boom 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 Guys Gila-gila terang banget Ini ada orang di depan guys ya Jadi kita harus berbijak Menggunakan lampu bilet Sekalipun guys Walaupun dia bercut off Jangan pakai lampu tembaknya Untuk menyilaukan pengendara lain guys ya Atau lampu jauhnya untuk mengendalakan Atau menyilaukan pengendara lain Silahkan Gunakan sebijak mungkin Jangan sampai merugikan orang lain Dan ini Kita tes lagi untuk Biletnya Di high beamnya guys ya Bengerak Mewah banget coy Mantap Jadi buat ngedi bisa guys Mewah sekali guys ya Satu lampu aja dari JTZ LED 2,5 inch harga 300 ribuan guys ya Gak rugi guys Asli kalian gak rugi Kalau beli lampu ini guys Mewah banget Dibandingkan dengan lampu motor Gak ada apa-apanya coy Lampu motor Standar bawaan pabrik ya guys ya Gila coy Mewah banget ini Ini bilet murah Tapi gak murahan coy Mantap sekali boy High beamnya lagi Wish Ini Mantap Bude Bude Candu coy Aku candu sama high beamnya Mantap banget coy Bude Bude Nih Kalau dipancar guys ya Wish Gila boy Satu lampu aja ini padahal Semewah ini sih Lanya Super duper mewah Bilet Dari JTZ LED Yang 2,5 inch Ini tempat gelap dulu guys ya Nanti kita akan coba Ada tempat terang Sangat-sangat mewah guys Wuduh Sangat mewah Ini high beamnya tinggi guys ya High beamnya tinggi Gak endah Tinggi banget teman Sekali Oke Kita tes di tempat Terang guys Seperti apa Bilet ini Walaupun harganya 300 ribuan Kita akan tes Oke guys Kita sudah berada di tempat terang Untuk mengetes bilet ini guys Apakah dia tetap terang Atau enggak Kita lihat Satu lampu aja Dari JTZ LED 2,5 inch Gila Sinarnya Bener-bener Mewah sekali guys ya Walaupun hanya menggunakan Satu lampu aja Dari JTZ LED Bener-bener bilet Dari JTZ LED Ini menyasar Pasar-pasar Walaupun Harganya murah meriah Tapi dia tidak Meninggalkan Atau Membawa kualitas yang buruk Ini kualitas yang Sangat-sangat baik Di harga 300 ribu Lihat ya Sinarnya mewah nih Real guys ya Di bawah Sinar terang Lihat lebarnya ya Tuh Lebarnya 3 jalur Coy Dengan satu lampu aja Dari JTZ LED 2,5 inch Beneran mewah banget Ini cahaya Posisi low beamnya Guys ya Tuh Ini Aku angkat lagi Tuh Kualitas cut offnya Teman-teman bisa lihat ya Disana Tuh Kualitas cut offnya Lensa blue lens Lensa biru Sangat mewah sekali guys Ini hanya menggunakan Satu lampu aja Nih Kalau dijadikan lampu utama Dia seperti ini Di motor nih Viewnya ya guys ya Nah Nih Kalau posisi rendah guys ya Kalau posisi tinggi Lain lagi coy Nih Apa gak nyaman Kalian pakai bilat Satu piece aja Ini silau guys ya Karena memang Kalau dipasang di reflektor itu Dia gak silau Ini karena terbuka guys Untuk Udara masuk Nih Kalau teman-teman Posisi satu lampu aja Nih bayangannya ya Ini motor Satu lampu aja Memakainya Tuh Dibandingkan dengan lampu scoopy Standar Tentunya sangat-sangat jauh berbeda guys Sinarnya Mewah banget Walaupun hanya menggunakan Satu lampu aja Dari GPS LED 2,5 Sini harga lampu murah Tapi kualitasnya Gak murahan The best Ini high beamnya guys ya High beamnya tuh Sangat-sangat mewah sekali guys ya Menurutku High beamnya sangat-sangat mewah sekali Dan sangat mantap sekali guys Meskipun Harganya yang aku sebutkan tadi Tidak Harganya murah Tapi kualitasnya Gak murahan Nih High beamnya Tuh Tuh guys ya Tuh high beamnya lebar ya High beamnya sangat-sangat lebar Dan tidak hilang Terkena cahaya terang seperti ini Bukan di Kimotovlog Kalau ngetesnya cuma di tempat gelam ya Kita tes di tempat terang juga coy Tuh Nih nyamuk-nyamuk banyak coy Aporel lain buat kalian ya Ini kebetulan subuh Jadi enak banget Ngetes jalanan sepi Tuh Mewah sekali guys High beamnya ya Bisa buat ngedim-ngedim Tuh Jadi high beamnya itu lebar banget coy Nih aku angkat lagi lah Kurang tinggi rasanya Nah Ini high beamnya ya Tuh Tuh Lebar coy Lebar high beamnya Gak pendek Lebar high beamnya Kemudian Sangat-sangat mewah sekali Yang jelasnya Dia gak hilang Terkena sinar Terang seperti ini Oke mantap Terima kasih sudah menonton video di Kimotovlog Kalau kalian mau beli lampu PZ-JTZ LED 2.5 inch ini Silahkan klik link Yang ada di Deskripsi Di Kimotovlog Selamat malam dan bye bye Mantap Terima kasih